Hai ini logas aku tadi tuh beli ikan asin ya katanya ini ikan asin dari Indonesia ya aku belinya di toko Indonesia tadi pagi tuh aku belinya tuh bagus loh yang sebelum digoreng itu masih utuh-utuh gitu loh nah ini ini setelah aku goreng ya hancur gas pada portal kepalanya nah ini apa ya aku kan belinya satu bungkus tadi tuh tuh lihat tuh begini ini sebenarnya enggak gosong ya cuman apa ya ini enggak gosong masih basah ini ya cuman eh biasa ya kan asin kalau digoreng itu hancur ya hancur jadi kayak hitam-hitam kayak gini warnanya jadi aku lihat cantik-cantik gitu loh pas aku beli kecil-kecil gitu aku pingin aku beli ini tadi satu satu plastik isinya kalau enggak sepuluh biji ya ini kecil banget loh bas ini kayak jempol aku bawa aja tadi isinya 10 harganya 18 dolar aku pikir murah banget gitu loh lebih murah dari kan asin yang yang di Hongkong gitu kalau di Hongkong segini beli dua itu satunya udah 10 dolar ini satu ini ini tuh goreng ini ternyata hancur minah dan rasanya itu logas tadi aku udah ngerasain itu asinnya itu kayak makan garam berapa kilo gitu loh kalau disini ikan asinnya tuh ada burih-burihnya gitu ya nah disini ini udah di Indonesia nih harus dimakan sampai berapa bulan ini tapi enggak apa-apa ya enggak awet-awet kayaknya nih kepala nya juga aku gorengin tapi asinnya minta ampun nih guys ikan asin dari Indonesia asli ini bingungnya di toko Indonesia tadi aku kenapa ya kan Indonesia itu kalau digoreng padahal ini jadi cuci bersih loh dari cuci bersih tapi tuh kayak ada hitam hitam kayak warna gosong-gosong gitu ya apa ya itu mungkin apa garamnya keluar ya nggak tahu lah karena aku dulu waktu di Indonesia itu nggak suka nggak nggak makan ikan asin nggak pernah makan ikan asin kayak gini aku sukanya pindang ya kayak banteng gitu loh terus ikan yang fresh gitu aku aku suka tuh aku nggak tahu di aku selama di Hongkong jadi suka ya kayaknya mungkin terbawa dari temen ya bahwa dari temen-temen makan jadinya ikutan tuh temen aku saya makan kepala-kepalanya dimakan nih jadi aku di Indonesia tuh sukanya yang apa ya yang layur ya kayak balur kayak gitu loh yang dibelah-belah kayak gitu loh waktu aku dapat paketan dari Indonesia itu kan yang layur kayak gitu ya nah ini nih menjur minah ini masih mending ya waktu itu aku gorengnya wah hancur banget ini bisa pecah-pecah semuanya kalau ini masih mending ya tuh ada yang butuh tuh aku pikir nanti aku mau eh bikin sayur sambal gitu aku merasakan sedikit asinnya minta ampang gas ah aduh karena apa mungkin karena apa ya Hai namanya makan ikan nasi kayak gini kali ya Hai ini kalau ibuku bilangin namanya gerih ya nah ini menurut temen-temen aku yang pengalaman dengan ikan nasi ya karena sih seperti ini ya ini bukan layur ya ikan yang asin banget menurut temen-temen aku ini enaknya diapain dimasak gimana atau dimakan seperti ini aja dibikin sambal sama sayur atau mungkin temen-temen punya resep untuk Hai di bumbuin gimana dimasak gimana atau ini ini gimana ini nih aku enggak tahu kasihnya aku takut ini sebenarnya enggak kering ini guys ini basah ini masih basah ini bukan kering itu bukan gosong juga ini dalamnya ini putih ini dulu jadi buat temen-temen aku yang punya resep seputar ikan asin harus dipumbuin apa dimakan seperti apa pakai apa gitu ya komen di kolom komentar aku ya aku tunggu ya temen-temen ini aku enggak mungkin enggak mungkin ngabisin semua deh karena saking asinnya mungkin nasi nasi sepiring ini ikan asin satu ngabisin kayak asinnya tuh lo asinya tuh enggak ada guri-gurinya gitu loh jadi gimana ya enggak tahu lah nah ini logas ini aku Oh buat sarapan aja aku nyambel ini enggak tahu sambel apa aku ini aku kasih bawang putih cabai kasih terasi sedikit ya garam gula kayak gitu udah ini cabainya satu doang aja jangan banyak-banyak kalau aku suka pedas cuman perutku yang enggak bisa aku aja kompromo makan pedas ya jadi nih tuh harum banget sih bahunya tuh terus nah ini saya bening aku ya ini kacang panjang sama bayam ya tuh bayamnya cuman salah salah dikit banget jadi buat sarapan doang ya cukup lah cukup buat sarapan nah segini sama sambelnya sama nasinya tuh nasinya udah matang itu kan dagit bom ya ini nasinya nasinya tuh kalau di Hongkong itu beda sama di Indonesia ya kalau di Hongkong itu nasinya nih utuh-utuh berasnya tuh utuh-utuh nah berasnya tuh kayak gini lho biasanya tuh utuh-utuh kayak gini enggak ada yang ada yang tukul jadi ini ini nenek ya nenek kalau beras pasti dikasih bawang putih enggak tahu kenapa katanya dan enggak cepet rusak kayak gitu katanya sih jadi aku mau sarapan ini lauknya sayur ini kacang panjang ya kacang panjang sama bayam ini enggak aku kasih apa maksud aku enggak aku bumbuin gabung merah banget itu enggak ini cuman aku kasih garam dikit sama gula pasir dikit ya terus sambalnya juga ini gula garam terasi tapi ini sambanya aku kasih bawang putih dikit gitu biar enggak sedap gitu terus sama ikan asin kali nanti aku ambil yang kecil satu aja nggak tahu abis atau enggak kehasilan mungkin enggak papa kalau enggak gitu sih enggak tahu sih rasanya jadi buat teman-teman aku yang punya resep atau eh ikan nasinya nih aku masak apa mungkin biar lebih itu lebih enak gitu ya yang punya resep kasih tahu aku di kolom komentar ya biasanya di Indonesia pasti ini pintar-pintar masak tapi enggak kalah juga mbak-mbak yang ada di luar itu pintar masak juga sih enggak kayak aku aku mah enggak tahu deh tapi aku bisa dalam masakan luar resep luar gitu ya sepongkong jadi makasih buat teman-teman aku udah nonton video aku ya hehehe sambal sama sayur benih dan sekarang aku masaknya udah di rumah yang baru ya nih tuh makasih udah nonton video aku thanks for watching see you on next my video dadah ya selamat menikmati